Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap dana otonomi khusus. Evaluasi itu mencakup efektivitas penggunaan dana otonomi khusus dalam mengurangi ketimpangan. Ya semuanya, karena itu dana otonomi khusus itu diperuntukkan untuk daerah seperti Aceh, Jogja, Papua, tiga daerah. Karena itulah maka tentu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Lebih luas lagi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ada kelentuannya. Jadi memang kedevaluasi itu berarti kedevaluasi bagaimana benar enggak peruntukan dana otonomi khusus itu sesuai dengan rencana dana otonomi khusus itu untuk mengurangi ketimpangan.